Intro Hey guys, welcome back to my youtube channel Nama aku Fenya Dan di video kali ini aku bakal nge-share Gimana perjalanan aku untuk mandiin kucing Sebenernya perjalanan apa? Karena aku jujur gak bisa mandiin kucing aku secara langsung Jadi aku otomatis harus sering-sering nge-grooming mereka Karena kalo misalnya kita pengen kucing kita sehat Salah satunya itu adalah rajin nge-grooming kucing Yang dimaksud sama grooming itu adalah Awalnya kucing kalian bakalan ditimbang Terus dicek ada jamun ataupun kutu Kemudian kalo udah kucing kalian bakalan dimandiin Dan kukunya dipotongin Jadi itu yang aku lakuin untuk kucing aku Yaitu Mili dan juga Suwilo Di pet shop langganan aku Aku juga rutin mandiin kucing aku Biasanya 2 minggu sekali Atau paling minim banget 1 bulan sekali Nah ini adalah kali pertama aku Ngajakin mereka langsung jalan Dan aku di jalan kaki beneran ya guys Untuk ke pet shopnya Dan kalo misalnya kalian penasaran Just keep on watching Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys Kita ntar lagi udah mau deket nih Ini ada Mili Dan di belakang ada Suwilo Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan kenapa aku percaya untuk menggrooming di tempat yang aku biasa karena disitu juga ada CCTV ya jadi aku bisa pantau mereka secara langsung dan CCTV dan syukurnya adalah memang mereka gak pernah diapapain atau mungkin dilakukan kekerasan karena kalau misalnya dilakukan kekerasan, aku bakalan komplain guys, nah kalau untuk Sui loh, dia kayaknya kalau dibawa ke grooming tempat grooming itu udah biasa ya jadi kayak ya udah selo aja, tapi kalau family, wow, kayaknya dia petakilan banget dan paling takut, tapi mau gak mau ya mereka harus pasrah ya guys, demi kebersihan mereka sendiri, untuk groomingnya sendiri ada paket-paketnya guys, salah satunya itu ditimbang juga dari segi berat badan mereka, semakin berat kucingnya maka harganya juga akan lebih mahal tapi guys, maaf banget, karena aku gak bisa nge-videoin pas dia langsung dimandiin ya jadi cuma bisa dipotongin kuku doang karena pada saat mau dimandiin, aku gak mau kucing aku makin takut, jadi kayak dia pengennya ke aku gitu kan, kasian ya, karena dia juga lagi di treatment, nah pada saat yang paling krusial itu adalah mereka dimandiin atau dibasahin, itu pasti kucing pada takut kan sama air, nah begitu juga sama kucing-kucing aku, mereka kayaknya emang awalnya kalau dimandiin itu agak gitu kan, jadi untuk meminimalisir keadaan, aku langsung cabut dan nungguin mereka sampai kelar di bawah kenapa aku gak mandiin mereka langsung? karena jujur, kalau misalnya aku salah-salah nih, salah-salah pegang mereka atau kurang nyaman nih mereka aku mandiin otomatis mereka akan nyakar aku, jadi itu juga hal yang aku hindarin dan ngebuat mereka juga gak takut sama aku tapi kalau misalnya kalian emang suka untuk mandiin kucing kalian langsung, ya gak apa-apa banget ya jadi guys, klasifikasi untuk mandi kucing itu terbagi atas beberapa ya guys salah satunya itu adalah mandi basic seperti yang tadi aku udah sebutin di awal kayak gunting kuku, mandiin abis itu ngecek jamur atau kutu bulunya yang rontok-rontok kayak disisir otomatis bulu-bulu matinya juga copot ya guys, dan pastinya bakal ngeregenerasi dengan bulu baru dan ngebuat bulu kucing kalian juga lebih sehat kalau tadi udah ceritain soal mandi basic nah aku bakal kasih tau tentang mandi jamur mandi jamur itu sendiri ditujuin untuk kucing yang emang ada jamurnya atau mungkin mencegah untuk jamuran jadi mereka kayak kasih cairan khusus pada saat dimandiin supaya buat kucing yang lagi jamuran jamurnya bisa lebih cepet healing dan juga rontok kalau untuk harganya juga relatif lebih mahal pasti ya, karena itu termasuk special treatment jadi memang dianjurkan banget untuk kucing-kucing yang lagi jamuran karena kan kulitnya itu suka lembab ya apalagi bulunya itu misalnya kena air minum atau mungkin pas dia lagi ngejilat-jilat badannya sendiri jadi memang mandi jamur itu diperluin dan kalau misalnya kucing kalian lagi jamuran itu bagus banget kalau misalnya dimandiin secara 2 minggu sekali dan harganya untuk mandi basic dan juga mandi jamur akan aku taro di description box nah kalau misalnya mandi kutu itu sendiri itu beda lagi sama mandi jamur karena obatnya aja udah pasti beda ya guys fungsinya untuk ngebunuh telur-telur kutu atau mungkin kutu-kutu yang ada di dalam kulit kucing sama kayak yang mandi jamur ya fungsinya jadi guys kalau misalnya mandi jamur ataupun mandi kutu ataupun mandi basic itu biasanya nggak boleh digabungin misalnya kucing kita udah mandi terus kita besokannya langsung bawa untuk divaksin karena kalau misalnya kita baru mandiin kucing terus abis itu divaksin kucing itu kayak belum siap gitu loh guys abis dia kaget stress dimandiin terus tiba-tiba divaksin nah itu bisa jadi kayak double stress gitu kan nah itu bisa memicu kucing kalian jadi sakit jadi kalau bisa dikonsultasiin dulu ketika mau mandi ataupun mau di grooming kucing-kucingnya begitu juga hal sebaliknya ya kalau misalnya abis vaksin nggak boleh langsung mandi oke nih Mili terus itu sui loh nah kalau biasanya mereka udah kelar grooming pas sampe rumah aku bakalan biarin mereka keluar sendiri masing-masing dari kandangnya dan dibiarnya tetep terpisah jadi awalnya aku keluarin Mili dulu karena Mili yang paling kayak repot gitu kayak ngeong 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 sepanjang perjalanan gitu selalu ngeong ngeong jadi aku lepasin Mili dulu kemudian dikasih jeda sama sui loh oke kita bakalan ngebuka Mili dulu karena ini dikasih lakban ya kebetulan Mili tuh emang orangnya eh orang kucingnya tuh suka suka banget keluar-keluar dan agak lasak dibanding sui loh jadi lihat aja dia udah mulai nggak bisa tenang ya mulai kayak gitu jadi aku bakalan open dia dulu gimana kira-kira responnya? oke kita buka ya Mili aslihan dong kayak paket aja kamu sayang ya coba kita lihat ya gimana responnya setelah dikeluarin kayak gini oh nggak usah deh coba gimana caranya bisa keluar nggak? kita kasih contoh kayak gini dulu keluar nggak dia? coba kita lihat wow langsung keluar ternyata meanwhile swilo tetep nunggu oke guys jadi ini namanya Mili dia udah baru keluar mandi gimana Mili perasaannya mandi nggak suka mami males mami bete mami gitu dan kerjanya kabur-kabur aja kalo disuruh mandi ya beda sama pasangannya pacarnya namanya swilo nih gimana Mili gana mas oke ini dia Mili guys ini nurut karena dipegang coba mbak dilepas pasti dia yang terlalu kabur eh masih masih nunggu kamu pas mau diajak eh manis pas mau disuruh shoot nggak mau tuh matanya gemes banget nah itu yang bersensuilo eh matanya mata genit ya Mili tuh dilepas malah nggak mau pergi Mili tuh malah stay lagi boy tadi katanya males tadi katanya mau kabur terus kalau yang ini lagi menunggu giliran keluar ya jadi harus satu-satu dulu guys takutnya si swilo mau ngajak main Mili oh iya dia double keluar banget nih kayak swilo nih oke sekian dulu video dari aku thank you so much buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and also subscribe dan kalian juga bisa komen kira-kira apa video tentang kucing yang kalian pengen nonton dan aku bahas di video aku thank you so much for watching i'll see you guys on my next video bye ternyata swilo guys langsung nyari makan dan minum wow awus anak waduh 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 kasihan dia baru mandi lo